Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namu Budaya Salam Kebajikan Apa kabar Bapak Ibu, para peserta, kemimpinan, istanahat, sehat, Alhamdulillah Sebelum memulai, yuk kita bikinnya liat dulu Kalau saya katakan PKA, Bapak Ibu akan mengatakan Yes, 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 we are the best Mari Bapak Ibu kita mulai, silahkan berpikirin Terima kasih PKA Yes, 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 we are the best Baik, kita bisa pulang untuk kita Terima kasih PKA Ibu Sebelum memulai, kenalkan nama saya BK Saya adalah BK Suara BPSDN Kepinsi Maluku Bapak Ibu, selamat datang di kelas Kepimpinan Kepimpin Masyarakat Di Agenda 2 ini Selama 9 Jember Apa dasar hukum PKA? Yang pertama adalah Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN Yang ketiga adalah Perlan atau Peraturan Lan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang PKA Itu adalah dasar hukum PKA yang akan Bapak Ibu laksanakan Seperti yang saya hormati Salah satu komponen penting dalam organisasi adalah memimpin Kenapa memimpin? Karena memimpin adalah menggerakkan organisasi Dan sebagai role model bagi staff Dan juga sebagai cara untuk menggerakkan orang-orang di lingkungan organisasi Memimpin tidak dapat dicapai apabila tujuan organisasi tidak didukung oleh staff yang kompeten di dalam bidangnya Pemimpin muncul karena adanya berbagai perbedaan dalam kehidupan manusia yang heterogen Yang kemudian butuh untuk disatukan agar berbagai perbedaan itu tidak menjadi konflik kegagalan Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Sehingga jika hal ini terjadi maka akan memicu masyarakat untuk menyampaikan ketidak Dan senangan mereka kepada hal-hal yang tidak benar Dan kabar baiknya Bapak Ibu Bapak Ibu telah diberikan kesempatan untuk mengikuti agenda satu pada satu minggu yang lalu Dimana dengan kompetensi menguasai self mastery Bapak Ibu bisa memanage orang lain Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa memanage orang lain Tanpa Bapak Ibu mampu memanage atau memiliki kompetensi self mastery terhadap diri sendiri Menguasai diri sendiri adalah fondasi yang sangat penting untuk memimpin orang lain Dan kabar baiknya Bapak Ibu telah memiliki kompetensi self mastery Kepemimpinan Pancasila Nasionalisme yang telah Bapak Ibu ikuti selama seminggu yang lalu Bapak Ibu selain kompetensi self mastery yang harus dikuasai Maka pada agenda dua ini Kepemimpinan kinerja Bapak Ibu akan dibekali dengan kemampuan mengelola kinerja organisasi Yang didukung dengan kemandirian mengelola memimpin pelaksanaan kegiatan demi pembangunan dalam rangka mencapai organisasi yang berkinerja Olehnya itu peran pemimpin sangat penting Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berkorelasi langsung positif terhadap kinerja organisasi Berdasarkan asumsi diatas maka pada era 4.0 ini sangat penting melihat perubahan-perubahan yang begitu cepat di organisasi kita Masih memiliki jenis kepemimpinan namun yang kita gunakan adalah kepemimpinan transformasional Mengapa? Karena kepemimpinan transformasional mampu mentransformasikan hal-hal yang terjadi di dalam organisasi menjadi organisasi yang berkinerja tinggi Kepemimpinan transformasional perlu dimiliki oleh pemimpin dalam perubahan agar mampu menciptakan inovasi-inovasi baru di dalam organisasi Untuk membangun budaya inovasi maka peningkatan SDM penting dilakukan Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM ini maka bentuk pelatihan yang dibutuhkan adalah on the job training melalui coaching dan mentoring Dengan adanya coaching dan mentoring maka organisasi ataupun para pegawai akan mampu dikembangkan potensi-potensinya Sehingga potensi diri para pegawai akan lebih maksimal Kompetensi yang diharapkan Bapak Ibu memiliki kompetensi kepemimpinan kinerja Untuk menjamin terlaksananya akun terbihan terjabat dan administratur yang Bapak Ibu miliki melalui empat arah Nah Bapak Ibu, empat agenda ini harus satu dengan yang lainnya, yang lain pokoknya Agenda yang pertama, di minggu lalu Bapak Ibu telah memiliki Atau telah mengikuti agenda kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme Yang kedua saat ini Bapak Ibu sedangkan ada di agenda kedua Yaitu kepemimpinan kinerja Nanti Bapak Ibu akan berada pada agenda yang ketiga yaitu manajemen kinerja Selanjutnya ada aktualisasikan Melihat best practices dari organisasi-organisasi yang telah berkinerja tinggi Tujuannya Bapak Ibu keempat agenda ini saling kait-mengkait Sehingga pada akhirnya akan menghasilkan organisasi yang berkinerja Bapak Ibu hasil pembelajaran kita pada hari ini yaitu kepemimpinan transformasional Diharapkan Bapak Ibu mampu menerapkan kepemimpinan transformasional Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin administrator Sehingga terselenggaranya organisasi yang berkinerja tinggi Pada kepemimpinan kinerja di agenda dua ini Bapak Ibu Yang pertama kita memiliki mata pelatihan kepemimpinan transformasional Yang kedua adalah jejaring kerja Yang ketiga adalah manajemen konflik Dan yang keempat adalah komunikasi efektif Indikator hasil belajar Diharapkan Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional Yang berikutnya yang kedua Bapak Ibu mampu mengurai kembali konsep dasar coaching dan mentoring Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu akan melakukan simulasi Bapak Ibu mampu melakukan simulasi coaching dan mentoring Melalui kepemimpinan transformasional Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu mampu menerapkan kepemimpinan transformasional Sehingga menghasilkan organisasi yang berkinerja tinggi Materi pokok dan sub-materi pokok Materi pokok konsep dasar kepemimpinan transformasional Dan sub-materi pokoknya adalah A. Pengertian dan urgensi kepemimpinan transformasional B. Prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional Dan C. Ciri-ciri kepemimpinan transformasional Dua, konsep dasar coaching dan mentoring dengan sub-materinya adalah Pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip coaching dan mentoring B. Peran dan karakteristik coach dan mentor Yang berikutnya C adalah Teknik-teknik coaching dan mentoring Kemudian materi pokok yang ketiga adalah Refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional Dengan sub-materi A. Refleksi diri kepemimpinan Anda Dan B. Peranan pemimpin transformasional Dalam menggerakkan inovasi organisasi C. Penerapan kepemimpinan transformasional Dan D. Simulasi coaching dan mentoring Dalam menghasilkan organisasi yang berkinerja tinggi Bapak-Ibu yang saya hormati Ada tiga sesi pada sinkronis dengan menggunakan zoom Yang pertama, sesi pertama Selama tiga JP Seperti biasa akan ada salam dan tegur sapa Antara saya dengan Bapak-Ibu Kemudian akan dilanjutkan dengan perkenalan Saya akan memperkenalkan diri kepada Bapak-Ibu Selanjutnya saya akan membuat yayel Lalu kemudian kita semua melakukan yayel Dan untuk membuat pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan Maka kita akan menyanyikan lagu Semua Karena Cinta Supaya apa Bapak-Ibu kelas kita tidak membosankan Dan setelah itu Bapak-Ibu seperti biasa Saya akan membuat pendahuluan Akan ada apa namanya Dasar hukum PKA Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil belajar Kemudian indikator hasil belajar Kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang Waduh suara saya agak sedikit Gak apa-apa ya Bapak-Ibu saya lanjut Kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang Mengapa kepemimpinan transformasional sangat penting Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang materi dan sub-materi Apa saja yang ada pada kepemimpinan transformasional Kemudian Bapak-Ibu dapatkan tentang konsep dasar kepemimpinan transformasional Melalui penjelasan tentang perbedaan Perbedaan apa itu pimpinan Apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan Untuk mendapatkan kejelasan tentang konsep dasar kepemimpinan transformasional ini Dimana Bapak-Ibu mampu membedakan Mana itu pimpinan Mana itu pemimpin dan kepemimpinan Maka saya akan menceritakan tentang studi kasus Di sebuah nelayan Kampung nelayan Dimana banyak terjadi permasalahan-permasalahan Sehingga kampung nelayan tersebut menjadi miskin Lalu kemudian ada pembanding Antara Bapak Kabit A Dengan Bapak Kabit B Menyikapi Kemiskinan Di desa tersebut Lewat Tupoksi dari Bapak-Ibu Ini saya akan mengambil Di instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kemudian Bapak-Ibu bisa Mengidentifikasi Mana yang disebut Dengan pimpinan Mana itu pemimpin Dan apa itu kepemimpinan Ibu akan diharapkan Mampu menjelaskan tentang Bagaimana ciri-ciri kepemimpinan Transformasional Berdasarkan teori Dari Basman Ofolio Dimana diterangkan Atau dijelaskan tentang Bagaimana karisma Bagaimana stimulasi Intelektual Dan perhatian Kepada individual Sangat berperan Penting Di dalam Kepemimpinan Transformasional Bapak-Ibu diharapkan Juga mampu Menjelaskan tentang Komponen-komponen Dari kepemimpinan Transformasional Berdasarkan Teori-teori Dari Ofolio Dan kawan-kawan Dimana Bapak-Ibu Akan Diharapkan Mampu menjelaskan Tentang apa itu Idealized Influence Kemudian Bapak-Ibu diharapkan Juga mampu Menjelaskan Tentang Inspirational Motivation Dan juga Intellectual Stimulation Dan Individualized Consideration Keempat Komponen-komponen Ini Sangat Memegang Peranan penting Pada Kepemimpinan Transformasional Dan diharapkan Bapak-Ibu Mampu Menjelaskan Tentang Komponen-komponen Dari Kepemimpinan Transformasional Selanjutnya Bapak-Ibu Diharapkan Mampu Menjelaskan Tentang Ciri-ciri Kepemimpinan Transformasional Menurut Jimmy Untorah Dimana Diharapkan Bapak-Ibu Mampu Menjelaskan Tentang Pemimpin Dengan Vision Dan Passion Kemudian Memimpin Dengan Perbuatan Memimpin Dengan Inovasi Dan Memimpin Dengan Menekankan Kepada Human Nature Dan Memiliki Empati Bapak-Ibu Itu adalah Ciri-ciri Kepemimpinan Transformasional Menurut Jimmy Untoro Maka Diharapkan Bapak-Ibu Mampu Meresapi Bagaimana Kepemimpinan Transformasional Dengan Ciri-ciri Dari Jimmy Untoro Selanjutnya Bapak-Ibu Kita akan berada Pada tahap kedua Yaitu Sesi Asynchronous Dimana Bapak-Ibu Akan belajar Tentang Bagaimana Konsep Dasar Dasar Coaching Dan Mentoring Melalui Video Pembelajaran Yang akan Diberikan Kepada Bapak-Ibu Di dalam Konsep Dasar Coaching Dan Mentoring Ini Diarakan Bapak-Ibu Mampu Mengurai Konsep Dasar Coaching Dan Mentoring Sesuai Dengan Kaedah Kaedah Coaching Dan Mentoring Pada Sesi Ini Bapak-Ibu Akan Berkenalan Dengan Peneliti Bern Dan Peneliti Nugrian Toro Dimana Kepemimpinan Transformasional Sangat Erat Berkaitan Dengan Bagaimana Kemampuan Meningkatkan Kemampuan SDM Dan Meningkatkan Kemampuan SDM Akan Sangat Berperan Penting Di Dalam Maju Sebuah Organisasi Oleh Karena Itu Diharakan Bapak-Ibu Mampu Melakukan On the Job Training Melalui Coaching Dan Mentoring Kepada Para Pegawai Bapak-Ibu Di Lingkungan Organisasi Sehingga Menghasilkan Organisasi Yang Berkinerja Tinggi Bapak-Ibu Selanjutnya Bapak-Ibu Diharapkan Mampu Mengurai Kembali Tentang Pengertian Tujuan Serta Prinsip-prinsip Coaching Dan Mentoring Dimana Bapak-Ibu Diberikan Pengertian-pengertian Tentang Coaching Dan Mentoring Dan Menurut Beberapa Para Ahli Misalkan Breezer Dan Wilson Juga Whitmore Jax Dan Clement Ketika Bapak-Ibu Belajar Tentang Bagaimana Pengertian Tujuan Dan Prinsip-prinsip Coaching Dan Mentoring Maka Tentu Tentu Saja Bapak-Ibu Dapat Mencapai Target Target Yaitu Bapak-Ibu Mampu Memberikan Pegawai Peningkatan SDM Untuk Mencapai Target Target Yang Terukur Dengan Demikian Maka Penting Sekali Bagi Bapak-Ibu Untuk Mengetahui Tentang Pengertian Coaching Dan Mentoring Selanjutnya Bapak-Ibu Diharapkan Dapat Mengurai Kembali Tentang Tujuan Coaching Dan Apa Manfaat Mentoring Ada Beberapa Prinsip Dari Coaching Dan Mentoring Yang Bapak-Ibu Pelajari Nanti Dimana Bapak-Ibu Akan Mengetahui Tentang Prinsip-prinsip Coaching Misalkan Ada Prinsip Warners Responsibility Kemudian Bapak-Ibu Juga Akan Belajar Tentang Bagaimana Self-belief Dan Blame-free Selanjutnya Ada Solusion Fokus Dan Challenge Itu adalah Beberapa Prinsip Dari Coaching Dan Mentoring Dimana Ini sangat Penting Bapak-Ibu Pelajari Karena Karena Pada Akhirnya Nanti Akan Bapak-Ibu Praktekan Saat Simulasi Coaching Dan Mentoring Di Sesi Ketiga Selanjutnya Bapak-Ibu Diharapkan Mampu Mengurai Kembali Tentang Peran Dan Karakteristik Sebagai Coach Dan Sebagai Mentor Bagaimana Peran Karakteristik Seorang Coach Bagaimana Peran Dan Karakteristik Sebagai Seorang Mentor Selanjutnya Bapak-Ibu Juga Akan Belajar Tentang Teknik Teknik Coaching Bapak-Ibu Akan Belajar Tentang Teknik Grow Dan Juga Bapak-Ibu Akan Belajar Tentang Teknik 6P Dan Kemudian Bapak-Ibu Diharapkan Bapak-Ibu Dapat Mengurai Kembali Tentang Teknik Teknik Mentoring Dimana Bapak-Ibu Akan Belajar Secara Teori Bagaimana Tahap-tahap Persiapan Kemudian Pelaksanaan Dan Tahap Tidak Lanjut Dari Proses Atau Teknik Teknik Mentoring Bapak-Ibu Yang Saya Hormati Selanjutnya Kita Telah Berada Di Tiga JP Atau Sesi Ketiga Dan Ini Adalah Saatnya Praktek Dimana Bapak-Ibu Akan Merefleksi Dan Melakukan Simulasi Bagaimana Kepemimpinan Transformasional Dilaksanakan Ini Adalah Bentuk Praktek Yang Akan Dimulai Dengan Refleksi Diri Bagi Bapak-Ibu Sendiri Praktek Ini Akan Dilaksanakan Oleh Bapak-Ibu Sendiri Sebagai Bentuk Refleksi Diri Dimana Proses Refleksi Diri Adalah Proses Pengamatan Terhadap Diri Bapak-Ibu Sendiri Nah Proses Refleksi Diri Adalah Proses Dimana Bapak-Ibu Diharapkan Mampu Mengungkapkan Pemikiran Bapak-Ibu Yang Paling Dalam Tentang Sesuatu Yang Disadari Adanya Keinginan Sesuatu Yang Disadari Adanya Sensasi Sesuatu Yang Disadari Adanya Perasaan Yang Mendalang Sesuatu Yang Disadari Pada Pikiran-pikiran Yang Mendalang Tentang Diri Bapak-Ibu Sebagai Refleksi Diri Sendiri Bagaimanakah Bapak-Ibu Dapat Melakukan Refleksi Diri Sendiri Yang Pertama Tentu Bapak-Ibu Harus Bisa Menganalisa Bagaimanakah Kecenderungan Gaya Kepemimpinan Bapak-Ibu Apakah Gaya Kepemimpinan Bapak-Ibu Adalah Kepemimpinan Transformasional Dan Untuk Mengetahui Apakah Gaya Kepemimpinan Bapak-Ibu Adalah Kepemimpinan Transformasional Maka Elemen-elemen Sebagai Self-Assessment Adalah Elemen-elemen Dari Kepemimpinan Transformasional Kecenderungan Untuk Menilai Diri Sendiri Merupakan Hal yang Sangat Penting Di dalam Melakukan Refleksi Diri Bapak-Ibu Sendiri Dan Untuk Melakukan Refleksi Diri Maka Pertanyaan-pertanyaan Pada Self-Assessment Yang Berhubungan Dengan Kepemimpinan Transformasional Adalah Bagaimana Bapak-Ibu Mampu Menjadi Pemimpin Selama ini Seperti Apakah Pemimpin Saya Selama ini Kemudian Yang berikutnya Bapak-Ibu Diharapkan Mampu Menjawab Pertanyaan Sebagai Apa Besok Besok Saya Akan Dikenang Yang Berikutnya Diharapkan Bapak-Ibu Mampu Menjawab Pertanyaan Siapa Yang Akan Sedang Saya Bantu Sehingga Terjadi Peningkatan Kinerja Pengembangan SDM Selama ini Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Adalah Dimana Pengembangan Yang Akan Saya Inginkan Yang Berikutnya Adalah Selanjutnya Apa Yang Akan Saya Wariskan Setelah Tugas Saya Telah Selesai Kemudian Apakah Saya Telah Menggunakan Coaching Sebagai Alat Untuk Mentransformasikan Kinerja Pegawai Pertanyaan Berikutnya Apakah Saya Ia Telah Menggunakan Mentoring Sebagai Alat Untuk Mentransformasikan Kinerja Pegawai Bapak Ibu Itu Adalah Pertanyaan Pertanyaan Yang Akan Bapak Ibu Jawab Sebagai Bentuk Refleksi Diri Karena Bagaimana Mungkin Bapak Ibu Mampu Memimpin Orang Lain Tanpa Bapak Ibu Mampu Melihat Diri Sendiri Karena Itu Penting Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Kaitannya Dengan Self Assessment Pada Kepemimpinan Transformasional Karena Dengan Mengetahui Self Assessment Maka Self Mastery Bapak Ibu Dengan Sendirinya Akan Tertanam Dengan Sangat Baik Bapak Ibu Selanjutnya Diharapkan Sebelum Bapak Ibu Melakukan Praktek Simulasi Tentang Kepemimpinan Transformasional Bapak Ibu Mengetahui Juga Tentang Peranan Kepemimpinan Transformasional Dalam Menggerakan Inovasi Organisasi Dimana Peranan Pemimpin Dalam Membangun Budaya Inovasi Ini Sangat Penting Sebelum Bapak Ibu Melakukan Praktek Simulasi Kepemimpinan Transformasional Dalam Bentuk Coaching Dan Mentoring Selain itu Bapak Ibu Juga Diharapkan Mampu Menerapkan Gaya Kepemimpinan Transformasional Dengan Mengacu Kepada Nilai-nilai Agama Kemudian Juga Penerapannya Bagaimana Disesuaikan Dengan Nilai-nilai Organisasi Dan Bagaimana Caranya Bapak Ibu Bisa Menggali Budaya Inovasi Dari Satu Organisasi Selanjutnya Bapak Ibu Peranan Dari Kepemimpinan Transformasional Di dalam Menggerakan Inovasi Organisasi Adalah Pemimpin Mem Transformasikan Perhatian Perhatian Pada Kebutuhan Pegawai Selanjutnya Pemimpin Juga Memperluas Kebutuhan Pegawai Memimpin Mempertinggi Nilai-nilai Kebenaran Dan Pemimpin Membangun Rasa Percaya Diri Dari Seluruh Organisasi Ini adalah Peranan Pemimpin Transformasional Di dalam Membangun Budaya-budaya Inovasi Ini sangat penting Bapak Ibu Pelajari Sebelum Mensimulasikan Coaching Dan Mentoring Karena Ini adalah Landasan Atau Fondasi Membangun Budaya Inovasi Sebagai Sebagai Bagian Dari Kepemimpinan Transformasional Bapak Ibu Sebelum Melakukan Coaching Dan Mentoring Ada baiknya Bapak Ibu Juga Mampu Mempelajari Tentang Penerapan Kepemimpinan Transformasional Bagaimana Penerapan Idealisasi Pengaruh Bagaimana Penerapan Motivasi Inspirasional Kemudian Bapak Ibu Belajar Tentang Penerapan Konsiderasi Individu Kemudian Juga Ada Penerapan Tentang Simulasi Intelektual Ini adalah Beberapa Penerapan Kepemimpinan Transformasional Yang sangat penting Bapak Ibu Pelajari Sebelum Melakukan Coaching Dan Mentoring Dan Yang paling Terakhir Adalah Bapak Ibu Diharapkan Mampu Untuk Melakukan Coaching Dan mentoring Sebagai bentuk Kemampuan Bapak Ibu Mengembangkan SDM Pada Organisasi Bapak Ibu Sehingga Menjadi Organisasi Yang Berkinerja Tinggi Dan Bapak Ibu Itu adalah Akhir Dari Skenario Pembelajaran Kita Diharapkan Bapak Ibu Mampu Menyelami Semua Materi Selama Sembilan JP Yang Kita bagi Menjadi Tiga sesi Sesi Pertama Tiga JP Itu Secara Singkrenas Dan Yang Kedua Tiga JP Secara Singkrenas Dan Yang Ketiga Tiga JP Sesi Ketiga Dengan Menggunakan Sesi Singkrenas Dengan Harapan Bapak Ibu Mempelajari Strategi Pembelajaran Sehingga Bapak Ibu Nanti Mampu Menerapkan Kesemua Pembelajaran Ini Sehingga Pada Akhirnya Dengan Adanya Kepemimpinan Transformasional Yang telah Bapak Ibu Pelajari Akan Bapak Ibu Mampu Terapkan Kedalam Organisasi Bapak Ibu Sehingga Menjadi Organisasi Yang Berkinerja Tinggi Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Or Davies Kepemimpinan